Mengapa bangsa kita harus menjadikan sains dan IPTEC sebagai prioritas di masa pemerintahan baru? Jadi gini, IPTEC yang benar, yang terarah, itu sifatnya transformatif, sifatnya itu progresif incremental. Dan itulah yang kita butuhkan. Jadi harapannya dengan IPTEC yang relevan, yang sesuai kebutuhan kita, itu membawa transformasi atau mentransformasi dimensi kehidupan kita ini berprogres ke arah yang lebih baik. Kalau itu ekonomi, dia menjadi ekonomi dengan basis industrialisasi yang berkemajuan, yang lebih kemudian menghasilkan. Kalau itu dimensi militer, kita menjadi militer yang kuat, simpelnya. Kalau itu kesehatan, kita menjadi punya fasilitas ataupun berbagai macam servis kesehatan yang sifatnya kuratif, preventif, klinis, medis, prosesnya, pengobatan itu yang juga inovatif, yang menjadi alternatif yang sudah ada, yang acceptable tapi juga affordable, murah. Kalau itu pangan, kita lihat di Belanda itu negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia, cukup dua jam dari utara sampai selatan, dua jam setengah sudah tembus Perancis kalau ke selatan, kalau ke timur sudah tembus Jerman. Artinya apa? Negaranya kecil tapi hasil pertaniannya luar biasa. Kita berkali-kali lipat, kalau sepanjang tol dari Jakarta ke Jogja itu, itu tidur bangun, tidur bangun, masih juga lahan yang luas. Belum kita bicara di Papua, belum bicara di daerah manapun, kita punya sumber daya yang luas untuk pangan tadi. Kalau itu dikerjakan dengan IPTEC yang sesuai tadi, dengan smart farming dan lain sebagainya, bayangkan hasil yang bisa kita dapatkan. Sementara waktu ini kita masih impor, apa-apa impor, bahkan tempe kita itu juga bahan bagunya itu impor. Yang kita makan, kita pikir itu adalah makanan rakyat tapi juga impor. Jadi kita harapkan IPTEC yang sesuai kebutuhan kita itu mentransformasi kehidupan kita, peradaban kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, jauh lebih sesuai tarafnya, dan lain sebagainya. Itu kita masih berbicara beberapa dimensi saja tadi.